Halo semua, selamat datang di channel Ninyol, channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Ceki Cerot Bab 272, musuh sering menyeberang. Mayat itu duduk diam di tengah-tengah pavilion batu itu. Tulang-tulang yang membentuk mayat itu semuanya bernoda hitam. Warna itu tampaknya berasal dari dalam tubuh dan itu menyebabkan kulit kepala Lindong menjadi mati rasa. Sepertinya ketika leluhur ini mencoba terobosan ke tahap Nirvana, dia pasti sangat menderita. Maju ke tahap Nirvana benar-benar tugas yang berat dan sulit. Jika seseorang gagal, dan akhirnya kehilangan nyawanya. Ucap Lindong, panggung Nirvana memang sangat berbahaya. Namun, semua yang ada di dunia ini akan mati. Bagi kebanyakan orang biasa, bahkan jika mereka mencapai tahap manifestasi, mereka dapat paling banyak hidup selama beberapa ratus tahun. Namun, jika mereka dapat melakukan terobosan ke tahap Nirvana, maka mereka dapat memperpanjang umur mereka. Karena itu, setiap kali mereka berhasil menerobos, mereka akan berefonusi menuju kondisi sempurna. Sensasi itu begitu indah sehingga menyentuh jiwa seseorang dan menyebabkan seseorang tidak dapat menahan daya pikatnya. Ucap Martin kecil dengan agak kecewa. Lindong mengangguk. Fakta bahwa seseorang dapat memperpanjang umur jika menembus tingkat Nirvana, maka akan mendorong siapapun untuk mencoba menerobos tahap yang sangat berbahaya ini. Bagaimanapun, semua orang ingin hidup lebih lama. Ucap Lindong. Lindong berdiri di depan mayat itu, sebelum dia dengan hormat membungku ke arah senior ini. Kemudian, dia menjulurkan telapak tangannya dan meraih dua pil Nirvana yang melayang di atas telapak tangan mayat itu. Namun, sama seperti tangan Lindong menyentuh dua pil Nirvana itu, tangan mayat itu tiba-tiba menjorok keluar dan langsung mencengkeram telapak tangan Lindong. Pergerakan mendadak ini menyebabkan ekspresi wajah Lindong berubah kaget secara drastis. Namun, sebelum kekuatan Yuan di dalam tubuhnya bisa menyembur keluar, hilat meletus dari mata mayat yang ceking, sebelum langsung mengenai tangan Lindong. Tampilan di depan matanya langsung berubah. Seketika, pemandangan kuno muncul di benaknya. Lindong memasuki dunia yang di mana adegan itu masih berada di dalam wilayah spiritual tablet kuno yang luas dan tak berujung ini. Namun, Lindong bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Selain itu, masing-masing toko ini sangat kuat dan jauh melebihi kekuatan siapapun yang pernah dialami Lindong sebelumnya. Namun, meskipun aura mereka luar biasa, ada begitu banyak dari mereka melayang di udara. Pemandangan ini menyebabkan hati Lindong kewalahan oleh kekaguman. Apakah seperti ini sekte kuno selama puncaknya? Ucap Lindong. Sosok-sosok itu melayang-layang di udara, seolah-olah mereka membela sesuatu. Di kejauhan, cakrawala dipenuhi sepetak kegelapan. Yang terkandung dalam kegelapan itu adalah kilatan merah darah. Kegelapan itu memunculkan perasaan yang tak terlukiskan. Itu dingin dan menyebabkan seseorang putus asa. Kegelapan itu seperti gelombang pasang saat memancar dari cakrawala dan menyapu pasukan yang kuat itu. Segera, para praktisi elit sekte kuno yang sangat kuat itu semuanya tidak berdaya saat mereka menghadapi kegelapan itu. Ketika kegelapan itu menyapu mereka, semua praktisi elit ini segera berubah menjadi debu sebelum mereka melayang. Anggota badan Lindong menjadi dingin ketika dia menyaksikan pemandangan ini. Kegelapan itu seperti iblis yang akan menghancurkan seluruh dunia. Dimanapun ia melewati, setiap bentuk kehidupan yang terkandung di dalamnya akan padam oleh kegelapan itu. Tentara yang kuat itu hampir dimusnahkan oleh kegelapan yang merambah itu. Namun, tiba-tiba, tanah berguncang sebelum retakan yang sangat besar muncul di tanah sebelum cahaya gelap yang sama muncul. Namun, meskipun cahaya ini berwarna gelap, itu tidak menimbulkan sensasi dingin dan putus asa yang sama. Sebaliknya, itu diisi dengan power dan kekuatan hidup yang sangat kuat. Sementara cahaya itu berkilauan, cahaya gelap yang muncul dari tanah dengan cepat tumbuh, sebelum berubah menjadi simbol hitam besar beberapa ribu meter. Kemudian, itu dengan kejam menghantam kegelapan yang putus asa dan menyebarkannya. Sementara itu, setelah melenyapkan kegelapan yang aneh itu, simbol hitam itu dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi kilatan yang menyala dan kembali ke tanah. Adegan itu tiba-tiba berakhir, sebelum Lindong tiba-tiba terbangun sementara keringat dingin memenuhi wajahnya. Kemudian, dia menatap dengan gentar pada mayat yang ada di depannya. Pemandangan sebelumnya yang telah dia saksikan pastilah peristiwa yang sebelumnya terjadi di dalam wilayah spiritual tablet kuno ini. Apakah ini yang menyebabkan sekte kuno ini jatuh? Tanya Lindong. Sepetak kegelapan itu, aku bertanya-tanya apa sebenarnya itu? Ini benar-benar sangat menakutkan sehingga bahkan praktisi elit yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa mengatasinya. Lebih jauh lagi, mengapa simbol kuno hitam yang menekan kegelapan? Tampak sedikit akrab. Tanya Lindong. Itu karena targetmu kali ini adalah, melahap simbol kuno. Kata Little Martin dengan santai. Melahap simbol kuno. Lindong terkejut saat dia bertanya. Ada delapan simbol kuno di dunia ini dan mereka semua memiliki kemampuan unik mereka sendiri. Simbol kuno ini memiliki kemampuan untuk melahap. Oleh karena itu, ini disebut sebagai simbol kuno yang menguaskan. Kata Martin kecil. Apakah kamu tahu apa bidang kegelapan yang menghancurkan sekte kuno itu? Tanya Lindong. Aku tidak tahu. Jawab Martin kecil sambil menggelengkan kepalanya. Namun, dengan nada serius, ia menjawab, namun, hal itu terlalu mendominasi. Selain itu, tidak dapat mengakomodasi apapun di dunia ini. Karena itu, dimanapun ia melewatinya, semua yang ada di sekitarnya akan hancur. Lindong menganggup. Meskipun dia hanya melihat potongan-potongan afterimage, kegelapan yang putus asa itu menyebabkan rasa takut muncul dalam hatinya. Selain itu, dia yakin bahwa pasti ada benda aneh dan menakutkan yang tersembunyi di dalam kegelapan itu. Apa yang baru saja kamu lihat, pasti ditinggalkan oleh kehendak mereka. Sepertinya kejutan karena peristiwa itu terlalu berlebihan. Karena itu, bahkan setelah bertahun-tahun, itu tetap berada di dalam tubuhnya. Ucap Martin kecil sambil melirik mayat di depannya. Meskipun begitu, setidaknya kami berhasil mendapatkan informasi mengenai simbol kuno. Sepertinya simbol kuno harus disembunyikan di dalam domain spiritual tablet kuno. Ketika ia mengucapkan hal ini, ekspresi Little Martin mulai berubah menjadi serius. Kekuatan simbol kuno itu terlalu luar biasa. Jika aku bisa mendapatkannya, bukankah kekuatan aku akan meningkat? Ucap Lindong. Mata Lindong berkilau. Dia jelas telah menyaksikan kekuatan luar biasa dari simbol kuno yang memuaskan itu. Berhenti bermimpi. Meskipun simbol kuno itu sangat aneh, kekuatannya masih berasal dari pemiliknya. Ucap Little Martin. Little Martin memutar matanya ke Lindong, sebelum mengatakan, berdasarkan adegan yang baru saja kamu saksikan, pemilik simbol kuno itu pastilah sangat kuat. Karena itulah dia bisa menekan benda gelap misterius itu. Tentu saja, jika kamu bisa mendapatkan simbol kuno itu, secara alami kamu akan jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang biasa. Namun, jika kamu ingin mengandalkannya sendiri, kamu pasti sedang bermimpi. Tegas Little Martin, Lindong melambaikan tangannya. Dia secara alami memahami prinsip ini. Di dunia ini, hal yang paling dapat diandalkan adalah kekuatannya sendiri. Meskipun objek eksternal dapat meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang, tidak ada jaminan bahwa seseorang dapat menyimpannya selamanya. Terima kasih atas hadiah tetua. Ucap Lindong. Lindong membengkokkan punggungnya, sebelum dia dengan lembut membuka telapak mayat itu, dan mengambil dua pil nirvana itu. Kemudian, dia sekali lagi membungkuk dengan hormat pada mayat itu. Surat wasiat yang ditinggalkan oleh senior ini memungkinkannya untuk menyaksikan pemandangan kuno itu. Itu adalah kekuatan dan kejatuhan sekte kuno yang kuat. Gumam Lindong. Begitu dia mendapatkan nirvana pills, sensasi mendidih seperti api muncul di tangannya, dan menyebabkan semua kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong mendidih. Ini menyebabkan Lindong terkejut. Sepertinya eliksir legendaris ini yang hanya bisa disempurnakan oleh praktisi panggung nirvana, benar-benar objek magis. Gumam Lindong. Ayo pergi. Ucap Lindong. Setelah ia mengambil botol giyok dari tas kian kun, Lindong dengan hati-hati menyimpan dua pil nirvana di dalamnya. Kemudian, dia berdiri dan meregangkan punggungnya. Sekarang dia telah mendapatkan pil nirvana, dia tidak lagi punya alasan untuk berlama-lama. Oleh karena itu, Lindong segera berbalik, sebelum dia berlari keluar dari pavilion batu. Tidak peduli bagaimana burung angin iblis itu menyerangnya, dia hanya berjalan santai melewati mereka. Setelah dia meninggalkan puncak gunung, gurung-gurung angin iblis itu hanya bisa menghentikan serangan mereka sebelum mereka mundur sekali lagi dan tergantung di antara celah-celah gunung. Saat ini, mengelilingi gunung, ada beberapa orang yang menatap tajam ke puncak gunung. Ketika mereka melihat Lindong muncul dengan aman, ekspresi kecewa melintas di wajah mereka. Karena Lindong bisa berjalan keluar dari daerah itu, dia jelas telah memperoleh pil nirvana. Jika itu masalahnya, mereka hanya bisa memilih untuk menyerah. Tentu saja, beberapa dari mereka sangat tidak puas. Namun, ketika mereka mengingat pertempuran antara Lindong dan Wang Yan dan melihat bagaimana Lindong dengan mudah menembus penghalang angin itu, mereka hanya bisa dengan paksa menekan semua ketidakbahagiaan di dalam hati mereka. Bahkan jika mereka ingin merampoknya, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, mereka tidak hanya gagal mendapatkan harta karun, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Itu hanya akan menjadi usaha yang bodoh. Little Flame Begitu dia muncul, Lindong berencana untuk memanggil Little Flame dan segera pergi. Namun, ketika matanya menyapu sekelilingnya, dia terkejut ketika dia menyadari bahwa sosok Little Flame telah menghilang dari lokasi sebelumnya. Segera, dia tertegun, sebelum matanya mulai tenggelam. Lindong, apakah kamu mencari binatang ini? Sama seperti mata Lindong yang gelap, tawa yang agak akrab muncul dari dekat. Lindong perlahan memiringkan kepalanya, sebelum matanya beralih untuk melihat daerah di mana suara itu berasal. Kemudian, dia melihat bahwa di puncak gunung terdekat, berdiri selusin sosok. Saat ini, tali yang terbentuk dari Yuan Power mengikat erat ke Little Flame. Bahkan, bahkan mulut macannya pun diikat dengan paksa, menyebabkannya tidak dapat menghasilkan suara. Berdiri tepat di depan mereka ada dua orang tua. Ketika dia melihat salah satu dari mereka, ekspresi Lindong langsung menjadi gelap. Itu karena, orang tua itu adalah tetua sekte pedang kuno yang memiliki dendam dengan Lindong. Sementara itu, berdiri di sampingnya, adalah pemimpin sekte pedang kuno, yang sekarang menatapnya dengan dingin, sementara niat membunuh yang tebal memenuhi matanya. Apakah kamu yang memikat keranaga kuno ke sekte pedang kuno kita? Ucap salah satu tetua, wajah pemimpin pedang sekte kuno itu suram saat dia menatap Lindong, dan meneriakan setiap kata. Biarkan Little Flame pergi, ucap Lindong. Mata Lindong juga sedingin es ketika dia menatap pemimpin Ancient Sword Sek itu dan menjawab dengan dingin. Ketika dia mendengar jawabannya, mata pemimpin pedang sekte kuno itu segera menjadi gelap. Kemudian, dia mengayunkan tangannya yang kusut, sebelum sebuah batu raksasa segera terbang dan membanting tubuh Little Flame dengan kejam, menyebabkannya tenggelam ke tanah dan menggeliat. Jawab aku, dasar brengsek, ucap salah satu tetua. Ketika dia melihat pemandangan ini, mata Lindong langsung berubah menjadi merah darah seketika. Saat dia mengepalkan tinjunya, suara mencicit mulai bergema perlahan. Saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya. Dia akan mematahkan tangan anjing tua itu. Bersambung. Terima kasih telah menonton!